Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini semua orang membicarakan tentang iPhone 14 series yang terbaru. Ada iPhone 14 yang melanjutkan seri yang selanjutnya dari iPhone 13, lalu sekarang iPhone yang 14 mini ini udah nggak ada. Jadi digantikan oleh iPhone 14 Plus. Ya, istilahnya kayak iPhone 14 yang biasa, yang gedenya kayak seri angka yang reguler. Cuma dia ukuran saiznya ini segede Android saat ini, yaitu ada di 6,7 inch. Jadi buat kalian yang suka nge-game dengan iPhone yang emang sih merasa sangat kerasa kayak apa ya, kecil dan kurang ya, enak Android larinya lebih gede. Sekarang ada yang namanya iPhone 14 Plus. Jadi untuk yang mini, walaupun saya suka banget dengan yang mini ya, menjualnya nggak bagus, nggak profit, kurang menjual, akhirnya dihilangkan dan diganti seri yang gede, bongsor, plus. Dan dari segi modelnya, ini sangat mirip sekali dengan seri pendahulunya di seri 13. Dan chipsetnya bahkan juga nggak berubah ya, tapi ada beberapa fitur tambahan kayak udah bisa. Misalkan cinematic video di bagian 4K, 24 fps, itu juga udah bisa sekarang. Tapi ya, gimana ya? Aku lihat, aduh, kok mirip-mirip aja ya. Nah, lalu lanjut ke seri atasnya nih, yang seri Pro ini baru kerasa adanya perubahan ya. Ini dia, iPhone 14 Pro. Tapi bohong, ini adalah Xiaomi 12 Lite. Yang saya kasih wallpaper, nutupin di notes-nya, dan saya pakai tema iPhone. Ya, inilah enaknya pakai iPhone Xiaomi ya, bisa custom-nya tuh banyak gitu. Nah, untuk yang seri Pro-nya dan Pro-Mac-nya ini menarik banget ya, karena akhirnya iPhone bertobat dari 12MP main kameranya ke 48MP. Secara kamera, udah kita tahu ya, iPhone tuh kalau dari foto dan videonya tuh selalu istimewa, selalu bagus. Dan sekarang akhirnya ada kenaikan resolusi, ada kenaikan megapiksel. Dan saya tuh sangat tertarik banget ya, dengan iPhone pakai 48MP, itu jadinya kayak apa? Pasti keren banget, karena iPhone yang 12MP aja udah sebagus itu gitu loh. Apalagi 48MP. Tapi yang paling menarik, selain itu ya, ini ya, notch. Jadi iPhone udah meninggalkan poni seperti ini dan berpindah ke notch. Ya, sebetulnya sih sama aja ya, masih kayak poni seperti ini, tapi dia diturunin dikit. Jadi kayak dia berada di tengah-tengah, dimana di dalamnya ya masih ada kayak dulu ya, ada kamera sama beberapa sensor untuk detect wajah kita gitu. Dan nggak cuma di situ aja ya, dia juga ngasih beberapa fitur yang keren di bagian notch-nya ini. Yaitu ada Dynamic Island. Nah, ini sih aku lihat agak tricky ya, tapi cerdas dan menarik sih, dan bagus sih. Jadi, untuk yang bagian, ini kan gelap ya, tompelnya ini gede, gelap. Di sana kan dikasih banyak kayak animasi-animasi baru, kalau lagi calling, nge-charging, nelfon, atau notifikasi-notifikasi yang lain ya. Dan itu munculnya dari bagian itemnya itu. Jadi kelihatan kayak seamless banget, kelihatan kayak bagian itemnya ini nggak cuma sebuah hardware ya, tapi bisa berubah-ubah secara dynamic. Jadi memang cocok banget kalau dinamakan Dynamic Island, dimana island, pulaunya yang item ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang sedang digunakan. Keren! Ini sih salah satu hal yang paling menarik di peluncuran seri 14 ini ya. Tapi ya, cuma adanya di seri Pro dan Pro Max-nya. Nah, untuk yang kayak emergency call ketika kita terjadi kecelakaan, kayaknya di Indonesia bakal, kayaknya nggak ada deh. Walaupun ada juga, emangnya siapa yang mau nolongin kita coba? Jadi informasinya, katanya untuk yang emergency call dan untuk yang satellite, satellite, yang satelit ya, kita bisa koneksi ke satelit waktu nggak ada sinyal, itu hanya bisa digunakan saat ini di Amerika aja. Kalau di Indonesia, masih belum. Katanya harus menunggu 2 tahun. Tapi kalau saya salah, silahkan koreksi aja di bawah. Lalu sekarang juga untuk iPhone 14 series yang ada di Amerika sana, ini udah menjadi e-SIM semua. Nggak ada SIM tray sama sekali sekarang. Nah, loh. Jadi kalau kita beli yang versi inter, enak nih. Kita pakenya e-SIM gitu kan. Tapi e-SIM-nya di sini cuma bisa, smart friends tahu saya sih. Nah, saya nggak jabarin ya tentang spek, gimana detailnya tentang iPhone 14 series, tapi buat saya pribadi ya, itu aja sih yang paling berubah. Sisanya ya, masih sama aja kayak seri pendahulunya. Sampai saya tuh mikir, oh, jadi ternyata ini ya artinya ya, kalau iPhone itu bisa dipakai begitu lama, dan fine-fine aja ketika ada seri iPhone terbaru. Karena memang secara inovasi dan fitur, walaupun saya pengguna iPhone seri 12 ya, saya merasa oke gitu aja. Nggak merasa perlu ganti-ganti amat kayaknya. Tapi untuk kalian yang masih menggunakan kayak iPhone 11 ya, iPhone 11 mungkin kalian mulai berpikir untuk ganti, tapi akurat saya masih nggak gitu-gitu juga ya. Mungkin iPhone 10 kok. Mungkin dari yang iPhone 10 bisa lompat ke iPhone 14 ya. Karena gimana ya? Kayak gitu-gitu aja sih. Nggak jelek loh. Saya nggak bilang kalau iPhone ini jelek ya, tapi emang inovasinya dikit tiap tahunnya. dikit pake banget. Tapi memang saya suka sih apa ya, konsistensinya ya. Dia tuh selalu emang inovasinya dikit, tapi hal-hal baik yang ada di seri pendahulunya itu nggak pernah dihilangkan, dan bahkan diimprove ya. Ya minimal tetap adalah dijaga gitu. Nah, untuk harganya sendiri, nah bisa kalian cek deh harga dolarnya di sini, tapi kalau kalian mau beli di Indonesia besok iBox ya kan, pasti lebih mahal. Karena apa? Karena memang Apple itu nggak ada resminya di sini. Dia cuma ada distributor resmi aja. Jadi ya ketika masuk ke Indonesia, kalian bayar unitnya beserta pajak. Jadinya ya seperti yang kalian lihat ya, untuk yang ProMag di sana ya, di Amerika sana kalian bisa beli harga mulai dari 15 juta. Nah, sedangkan di Indonesia, ProMag bisa sampai berapa? 20-an lebih bro. Nah itu, itu yang bikin menyedihkan ya. Sebetulnya harga iPhone nih, sobong dikit nih. Harga iPhone kalau kalian ada di Amerika ya, nggak mahal-mahal amat kok. Malah masih mahal Android kayaknya. Cuma ya karena itu ya, perjalanan tadi dari sana ke sini, bayar pajak, ngursi segala macem, masih ngasih untung buat distributor resminya, jadi ini ya boom, membengkak. Tapi buat kalian yang pengen ganti iPhone, aku bilang sih, mungkin ini saat yang tepat ya, kalau kalian ngincar yang seri 13. Karena untuk yang seri 13 dan seri 14, kayaknya nggak terlalu beda jauh, tapi yang jelas, seri 13 ini bakal turunnya banyak banget. Apalagi kalau kalian cari yang marketplace, yang second-second, aku selain sih cari yang garansinya yang paling lama ya. Jadi masih aman, masih kayak baru gitu lah. Jadi yang baru datang 14, yang 13, dan bawahnya 13, 12, 11, 10, hancur semua. Muturun lagi. Nah, kenapa saya menginformasikan hal ini ya? Padahal ini kan channel kan kebanyakan kalau mendang-mending yang Android user ya, kayak saya ya. Saya menginfokan ini karena biar kalian bisa tahu ya, tren apa sih yang kira-kira mungkin akan dibawa Android ke depan. iPhone udah memulai tren menghilangkan charger ya, dan itu udah diikuti beberapa Android, bahkan hingga seri-seri yang harga 2 jutaan juga ada yang nggak ada chargernya, bahkan yang 1 jutaan juga ada yang nggak ada chargernya. Mulai seperti itu. Nah, ini emang saya sering bilang kalau iPhone ini emang kiblatnya HP-HP mahal ya, dan kadang itu dijadikan acuan bagi HP mid ke bawah. Sekarang udah bisa kalian lihat, boba kamera di mana-mana, flat edge design, pinggiran mengkotak udah di mana-mana. Nah, sekarang ini apa nih fitur yang kira-kira bakal ditiru para Android vendor ya, para vendor Android ya. Kalau Dynamic Island, aku rasa itu terlalu sulit deh untuk ditiru ya, tapi ya nggak tahu juga ya, namanya kan developer juga, pasti ada aja caranya gitu. Lalu tren menghilangkan SIM tray ini juga bakal menarik perhatian ya, berarti bisa jadi ke depannya memang SIM tray akan hilang, perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak pada percetakan bidang SIM card ya. Ini adalah sebuah warning yang besar ya. Kalian harus mencari bidang yang lain gitu, yang bisa digarap gitu. Terus juga, untuk yang sering 14 ini, ya sayangnya masih pakai lightning ya, belum pakai type C. Jadi, kalian bakal merasakan lamanya transfer data dari iPhone ke komputer kalian. Ya, memang seperti itu sih. Dan aku harap untuk yang sering selanjutnya, mungkin bisa diganti type C. Nah, jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Nggak tahu ini bisa menambah informasi kalian atau enggak, karena ini kayaknya cuma pendapat pribadi saya aja ya, tentang iPhone sering 14 yang kemarin. Jadi, segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Nah, ini sudah serasa seperti memegang iPhone 14 Pro. Norak banget, nggak sih? Terima kasih telah menonton!